Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Desember 2021 Bersama Vejja Novi Dari Jakarta Selamat mendengarkan Jalom, sahabat-sahabat pendengar Nelly Fresh Juice yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan saya Vejja Novi di Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada hari ini Kamis 23 November 2021 Hari ini bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas Bab 1 ayat 57 sampai 66 Mari kita dengarkan bersama-sama Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya Bersuka citalah mereka bersama-sama bersama-sama dengan dia Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Jakaria menurut nama bapanya Tetapi ibunya berkata Jangan Ia harus dinamai Yohanes Kata mereka kepadanya Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu Ia meminta batu tulis lalu menulis kata-kata ini Namanya adalah Yohanes Dan mereka pun heran semuanya Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea Dan semua orang yang mendengarnya Merenungkannya dan berkata Menjadi apakah anak ini nanti Sebab tangan Tuhan menyertai dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat-sahabat pendengar Deli Fresh Juice yang dikasihi Tuhan Tenang sekali bisa berjumpa menjelang hari Natal Kita dengar dalam Injil Yesus menurut Santo Lukas tadi Dikatakan bahwa Elisabeth sudah melahirkan Yohanes Pembaptis ya Nah ada hal yang begitu menarik dalam Injil tadi itu Dikatakan bahwa ketika tetangga-tetangganya Serta sanak saudaranya mendengar Bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya Bersuka citalah mereka Bersama-sama dengan dia Itu dilukiskan bahwa tetangga dan sanak saudaranya itu ikut bersuka cita Seharusnya memang seperti itulah kita berdiri sebagai seorang manusia yang sesungguhnya Sebagai sesama bagi sesama yang lain Ketika ada orang yang bergembira Ketika ada yang bersuka cita Kita ikut bersuka cita bersama dengan mereka Ketika ada yang kesulitan Kita pun berdiri di kaki mereka Untuk ikut memikul penderitaan mereka Dengan berbagi yang bisa kita berikan kepada mereka Nah disini dikatakan bahwa tetangga dan sanak saudara Elisabeth itu ikut bersuka cita bersama dengan dia Nah sampai pada satu poin dimana hari ke-8 Bayi ini harus disunat seturut hukum Taurat yang ada ya Dan mereka harus menetapkan satu nama Menurut si tetangga dan sanak saudaranya Bayi ini harus diberi nama Zakaria Sesuai dengan tradisi diberikan nama yang sama dengan orang tuanya Karena Yohanes Mbaptis dilahirkan dari Elisabeth yang suaminya adalah Zakaria Seorang imam Nah sesungguhnya dari karya kelahiran Yohanes Mbaptis ini sendiri Sudah ditunjukkan sebuah rahmat yang begitu besar Kasih Allah yang begitu besar kepada Elisabeth Yang seorang yang sudah mandul untuk waktu yang cukup panjang Dimana dia sudah tua dan belum mempunyai anak Sedangkan dia adalah seorang istri dari seorang imam Nah dengan dilahirkannya Yohanes Mbaptis Ini sudah menunjukkan sebuah rahmat besar cinta Allah kepada Elisabeth Nah Elisabeth sendiri mempunyai pendirian sendiri Dia ingin menamakan anaknya Yang mendengarnya pasti tidak akan setuju Atas dasar apa memberikan nama yang baru seperti itu Tidak ada di dalam sisilah keluarga mereka yang anaknya bernama Yohanes Akhirnya mereka memutuskan untuk bertanya kepada Zakaria Zakaria yang pada saat itu lidahnya mulutnya masih terkunci kan Dia tidak bisa berbicara Dia meminta sebuah batu untuk dituliskan nama anak itu Yang ditulis adalah namanya adalah Yohanes Semua orang kaget bagaimana dia sepakat dengan apa yang disebutkan oleh istrinya sendiri Kemudian akhirnya begitu dia menyampaikan nama Yohanes Secara luar biasa Zakaria dapat kembali berbicara Di situ juga rahmat Allah terjadi bagi Zakaria dan Elisabeth Hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian Untuk merenungkan seberapa penting sih arti sebuah nama Yohanes sendiri artinya yang penuh anugerah Nah dalam satu kesempatan saya pernah bertanya kepada komunitas-komunitas tempat saya berada Dalam satu renungan saya tanya kepada teman-teman yang ada di dalam komunitas itu Teman-teman sering menyebut nama Yesus Tahu gak artinya Yesus? Nama Yesus itu artinya apa? Ada yang tahu? Oh banyak yang jauh, yang diurapi, yang salah Yesus itu sendiri artinya apa? Terus ada yang diselamatkan, salah Tepatnya Yesus itu mempunyai arti Tuhan menyelamatkan Jadi setiap kali kita menyebut nama Yesus, Yesus, Yesus Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita Karena Yesus sendiri adalah sebuah nama yang mempunyai kuasa yang begitu luar biasa Itu ada arti sebuah nama yang akan membawa kita kepada sebuah pecitra yang baik seturut nama kita Apakah benar? Karena kan ada yang ngomong apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama? Menurut saya nama itu sangat penting Seperti saya pribadi ya, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice Dulu nama saya itu bukan Vecinovi Jadi dari sejak STK, SD, sampai SD kelas 5 Orang-orang mengenal saya dengan nama Vecinovi Jadi tulisannya F-E-S-I-Novi Sampai kelas 6, satu ketika di mana guru-guru itu meminta murid-muridnya Untuk minta akte lahir sama orang tuanya Untuk mengecek keabsahan nama masing-masing yang akan tertulis di ijasa kelulusan SD Saat itu saya juga minta sama mama saya Saya begitu kaget ternyata nama saya bukan Vecinovi Nama saya Vecinovi Saya kaget, akhirnya saya bawa ke guru dan saya bersyukur ijasa saya tidak ada kesalahan penulisan nama Hal itu menjadi kebingungan bahwa saya untuk waktu yang cukup panjang Kenapa nama saya bisa jadi Vecinovi dulu ya Oke, dengan perkembangan waktu dan saya semakin bertumbuh dewasa Saya juga pengen tahu sebenarnya arti dari nama saya itu apa gitu Akhirnya saya tanya sama papa saya Sebenarnya nama arti saya Vecinovi itu apa Karena saya cari di Google atau cari di media sosial Tidak ada yang namanya Vecinovi Cuma ada satu yaitu merk jam tangan namanya Vecinovi Selebihnya saya pikir malaikat kalau memanggil nama saya tidak akan salah Karena hanya ada satu saya doang namanya Vecinovi Nah akhirnya kata papa Nama saya itu berasal dari bahasa Chinese-nya Mandarin itu Vecinovi itu artinya terbang C-nya itu berseri-seri Jadi harapannya dia itu saya itu dalam perjalanan hidup saya itu selalu terbang tinggi dan selalu berseri-seri Terjadi juga sih Saya bersyukur kehidupan saya selalu naik dan saya selalu tersenyum Saya selalu tertawa sampai orang-orang mengira saya tidak ada pikirannya tiap hari ketawa mulu gitu ya Sudah ada sih saya ada pikirannya juga Tapi saya bersyukur bahwa saya selalu dibawa Tuhan ke dalam keceriaan Nah ternyata nama itu berkuasa untuk membentuk karakter saya Lalu satu lagi Novi Saya cari tahu tuh apa artinya Novi Ternyata Novi itu artinya November dan 9 Gak ada hubungannya sama saya sama sekali November saya lahirnya Maret 9 saya lahirnya 2 kali 9, 18 Jadi tidak ada hubungannya Ternyata Novi itu sendiri mempunyai arti menginspirasi dunia Wah saya pikir saya terbang tinggi berseri-seri dan selalu menginspirasi orang Amin Nah berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dengan nama saya sendiri Saya juga menetapkan nama-nama untuk anak-anak saya dong Nah pada ketika harus memberikan nama untuk putra pertama Saya berdiskusi dengan suami saya Saya juga berdiskusi dengan papa saya Akhirnya ditentukanlah satu nama Excel Excel itu sendiri kalau kita google artinya itu artinya pembawa damai Dan mudah beradaptasi penuh semangat Nah sedangkan arti dari mandarinnya sendiri itu Iksen itu artinya berjuta kemenangan Jadi anak ini kalau diikutkan dalam kompetisi dia akan selalu menang dalam pikiran saya Boleh juga gitu ya Jadi namanya yaudah deh Excel dalam mandarinnya adalah Iksen gitu ya Jutaan kemenangan Nah saya meyakini bahwa setiap kali saya memanggil anak ini Setiap ucapan kita ini kan doa ya Jadi kalau kita memberikan nama kepada seseorang itu baik Itu kan seperti doa yang selalu kita ucapkan Sama juga dengan putra yang kedua Anak saya yang kedua saya beri nama Audrey Audrey itu artinya mulia Penguasa yang bijaksana Dan dia juga adalah teman yang baik Alhasil kalau diomelin dia akan diam aja Ditegur gurunya dia diam aja Ya tapi kenapa kamu diam aja Jangan dijawab Kalau orang lagi marah Kita jawab nanti jadi panjang Dia akan tambah marah Kalau kita diam aja nanti akan berlalu Bijaksana sekali dia dari kecil saya pikir ya Dan dia juga rambutnya sudah berubah Itu anak saya yang kedua Jadi saya merasa bahwa Setiap kali kita diberikan nama Atau kita memberikan nama kepada anak-anak kita Pakailah nama itu dengan penuh iman Contohnya ketika saya memanggil Excel, Excel itu bagian dari doa saya Bahwa anak ini akan tumbuh menjadi seorang pembawa damai Dia akan menjadi kemenangan dalam setiap langkah-langkah kehidupan dia Audrey, dia akan bertumbuh jadi anak yang bijaksana Dia akan menjadi anak yang selalu mulia Dan menjadi teman yang baik bagi sesamanya Nah itu menjadi doa Saya sangat menyesalkan ketika ada orang-orang Yang memanggil nama anaknya dengan panggilan-panggilan yang aneh-aneh Itu menjadi doa dari seorang ibu Anda sudah memberikan nama yang begitu berkuasa bagi anakmu Tapi diganti dengan nama yang tidak baik Nah pernah ada seorang teman yang berbagi cerita dengan saya Sebenarnya anak-anak kita itu jangan dipanggil dedek, koko, abang atau apa gitu Kenapa? Karena mereka punya nama masing-masing Kalau dia dipanggil dedek selamanya dia akan menjadi adik dan dia menjadi kakak Dia akan tetap merasa diri dia kecil dan tidak merasa diri dia besar Apakah seperti itu? Apakah panggilan saja mempunyai sebuah kuasa yang begitu besar? Tapi melihat dari injil kita hari ini Saya percaya bahwa nama mempunyai kuasa untuk memberkati setiap pribadi Lepas pribadi Sehingga setiap orang yang dilahirkan itu sudah ditetapkan dengan namanya Kenapa? Karena Allah sudah membentuk kita Menenun kita dari kita masih di dalam rahim ibu kita Amin? Jadi mari kita bersyukur dengan nama panggilan kita masing-masing Panggillah saya dengan Faye Teh Atau Faye Si Karena saya akan selalu terbang dan berseri-seri menghibur siapapun juga yang berjumpa dengan saya Apapun yang kita alami kita selalu membawa itu dalam suka cita Mari sahabat-sahabat pendengar Lely Fresh Juice Yang dikasihi Tuhan Kita belajar untuk menghargai nama orang Yang sudah ditetapkan oleh orang tua mereka masing-masing Jangan suka memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak sopan Atau yang menurut kita lucu Tapi buat orang itu belum tentu lucu loh Jadi menghormati orang dari namanya saja itu sudah menjadi sebuah rahmat besar bagi orang itu Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersuka cita Dan saya sebelum menutup renungan hari ini ada satu cerita Ini hanya leluconnya jadi tidak berhubungan secara serius dengan firman Tuhan Bapak Ibu, teman-teman saya senang sekali menemani suami saya nonton bola Karena kesukaan dia nonton bola dan dia suka sekali dengan Liverpool Saya merasa bola ini lucu dan luar biasa Karena hanya dalam sepak bola saja yang berhasil mempertemukan dua tokoh besar Ketika Manchester City bertemu dengan Liverpool Di saat itu juga dalam satu lapangan akan bertemu antara Jesus dengan Muhammad Jesus maksudnya Gabriel Jesus dan Muhammad Salah Nah bayangkan kalau saya selalu menghargai profesi seorang komentator Komentator itu luar biasa loh menghafal nama orang Wah ini, si ini berpindah kakinya ke sini Mulai dia akan berpindah ke sana Dia menghafal setiap nama-nama orang itu Dan ketika si Jesus sedang membawa bola Ya bola berhasil dikuasai oleh Yesus Ya dia berlari mendekati gawang Dan akhirnya bolanya lepas dan diambil oleh pihak lawan Dan mereka meraih kemenangan Mengapa pihak lawan meraih kemenangan? Karena Yesus melepaskan sukacita itu Dan ia mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kemenangan orang lain Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Selamat hari Natal Selamat menyambut hari sukacita Sampai jumpa lagi tahun yang akan datang Sehat selalu Tuhan Yesus menyertai dan menyelamatkan kita semua Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Desember 2021 Terima kasih kepada Vejje Novi untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Jaga kesehatan dan Salam Fresh Juice Sampai jumpa lagi tahun yang akan datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton